Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan mempraktekan bagaimana cara kerja aplikasi travel yang saya buat Aplikasi travel ini dibuat atas dasar untuk memenuhi kebutuhan penulisan skripsi saya Jadi, mohon ditonton sampai habis Baik, pertama-tama kita buka aplikasi travel ini Setelahnya, kita klik save event Google Nah, dia akan keluar akun-akun Google yang ada di handphone kita Nah, kita pilih yang nama saya Nah, pada menu berada ini Di sini ada 3 menu utama yang bisa kita lihat Yang satu menu lockout yang ada di sebelah pojok kanan atas Terus ada tentukan rekomendasi tempat peluangmu di sini Nah, ini adalah tombol untuk mencari rekomendasi tempat berdasarkan kriteria yang kita inginkan Nah, yang terakhir ini adalah menu tempat wisata yang ada di aplikasi ini Nah, yang pertama kita akan mencoba untuk tentukan rekomendasi tempat peluangmu di sini Nah, kita klik Oke Di sini keluar Daya tarik, fasilitas keamanan, biaya dan pelayanan Nah, ini adalah kriteria-kriteria yang Bisa kita pilih Tingkat kepentingannya Tidak penting, cukup penting, biasa saja Bisa penting, biaya penting, kita pilih penting misalnya Fasilitas penting Keamanan penting, biaya biasa saja Pelayanan sangat penting Nah, kita akan submit Nah, ini keluar hasilnya Musim sejarah, ragunan Non Taman Mini Ketika kita klik Akan tampil Menu seperti ini Di dalam Sini ada dua menu Yang pertama ini Yang logonya Google Maps Itu akan Langsung mengarahkan kita Dari posisi kita Menuju lokasi tempat wisatanya Keteng-keteng klik Nah, dia akan langsung mengarahkan Menuju lokasi Menuju lokasi Seperti itu Ambil arah barat di jalan Arwana Raya Menuju jalan Arwana 1 Lalu teruskan ke jalan Ujung Harapan Oke, kita keluar Nah Setelah itu Disini ada Menu rating Nah, nanti kita rating Kita bakal Bahas di Selanjutnya Kita break dulu Nah, disini ada Salah satu dari Aplikasi ini Tempat wisatnya Aplikasi ini Kita klik Nah, disini Disini Monash Disini ada Sedikit info Tentang Monash Dan daya tariknya Kita klik rating Disini ada Daya tarik Kita akan memberikan rating Pada aplikasi ini Biasa saja Daya tariknya Biasa saja Fasilitasnya Cukup lengkap Keamanannya Cukup aman Biayanya murah Pelayanannya Ramah Kita bisa submit Nah, dan ada Pesan terima kasih Nah, mungkin Sampai disini aja Videonya Tentang tutorial Aplikasi Travel Yang saya buat Sekarang Kita Sebagai penutup Kita akan Keluar dari aplikasi ini Dengan menekan Tombol lockout Yang ada di sebelah Pojok kanan atas Disini ada Pesan lockout Kamu ingin lockout Dari aplikasi Kita pilih Nah, dia akan Balik lagi ke Halaman awal Sebelum kita Masuk ke Google Baik, teman-teman Terima kasih telah Menonton video ini Saya harap Video ini bisa menjadi Gambaran teman-teman Untuk mengisi Questionnaire Yang akan saya Bagikan Di bawah ini Dan saya mohon Untuk Mengisinya Dengan Sebaik-baiknya Berdasarkan Penilaian teman-teman Melihat Sedikit cuplikan Tentang Aplikasi saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini